Pemerintah Kota Banjarmasin Banyaknya revisi ini dinilai pengamat ekonomi dari Universitas Lambo-Mangkurat Banjarmasin Muhammad Saleh sebagai hal yang wajar dilakukan pemerintahan jika dianggap penting ataupun mendesak selama sebelum ditetapkannya APBD perubahan. Apalagi di tengah kondisi darurat pandemi, revisi anggaran demi kesejahteraan rakyat dinilai sebagai langkah yang tepat dilakukan. Ini kan anggaran darurat. Nah kalau namanya darurat itu kan anggaran itu APBD itu adalah untuk kesestaan rakyat. Itu ingatkan untuk kesestaan rakyat. Jadi kalau direvisi untuk meningkatkan, apa namanya, mengatasi kesehatan itu untuk anggaran kesehatan itu wajar. Karena pada saat ini seakan-akan dunia ini sakit termasuk banjarmasin atau diinkausal. Wajar itu direvisi itu. Bukan membangkak seluruh dunia malah lebih besar itu untuk fokus ke kesehatan. Besarnya anggaran untuk penanganan COVID dinilai sejalan dengan gencarnya upaya pemerintah kota Banjarmasin melakukan tracing dan trekking atau jemput bola menemukan warga yang berkemungkinan terpapar COVID-19.